Komisi Pemilihan Kota Palembang menggelar simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak 2019. Simulasi digelar di halaman kantor camat Ilir Timur 1 Palembang. TPS yang telah dilengkapi dengan 5 kotak suara dan 3 bilik pencoblosan. Di depan TPS tertempel daftar pemilih tetap. Ada pula 7 orang staf KPU yang bertindak sebagai kelompok panitia pemungutan suara, serta staf yang berperan sebagai saksi. Sebelum pemungutan suara dimulai, petugas KPPS dan saksi menggelar rapat pembukaan TPS. Rapat dibuka dengan pengambilan sumpah petugas KPPS yang disaksikan saksi dan pemilih yang sudah hadir. Selanjutnya, petugas KPPS membuka satu persatu kotak suara yang sebelumnya masih terbungkus segel. Petugas mengeluarkan sejumlah surat suara dari setiap kotak suara untuk dihitung. Satu kotak suara mewakili satu tingkatan pemilihan. Yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Usai kegiatan, Alex Bernazili selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Palembang mengatakan, Penyelenggaraan simulasi ini bertujuan agar para anggota KPPS dapat memahami urutan pelaksanaan pencoblosan, sesuai dengan buku panduan. Selain itu, simulasi ini dapat menghitung berapa durasi yang dipakai dari pendaftaran sampai memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Yang ditargetkan pada KPPS itu bisa memahami, memahami sesuai buku panduan. Jadi simulasi ini dilakukan oleh PPK dan PPS, harapan kita PPK dan PPS ini akan membintek tanggal 10 nanti, 10 April, kemudian dengan harapan dari simulasi ini berapanya waktu satu pemilih untuk memakai lima kertas suara. Jadi dari proses pengabsen sampai dapat kertas suara, sampai nyoblos, sampai memasukkan ke tiap kotak. Nah dibutuhkan waktu berapa lama. Nah harapan kita pemahaman dari sini bisa dituangkan di KPPS nantinya pada tanggal 10 April nanti, mereka akan di BIMTEK. Jadi sama-sama menyatukan visi mereka di sini kan sesuai dengan buku panduan.